Komisi Pemilihan Umum KPU RI sudah membuka pendaftaran caleg sejak 1 hingga 14 Mei besok. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo dan Wapres Ma'ruf Amin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg DPR RI pada pemilu 2024 mendatang. Selain sebagai Menteri, mereka tetaplah politisi yang merupakan kader partai politik yang tetap memerlukan suara elektoral dan keterwakilan di parlemen. Lantas, bolehkah Menteri yang sedang menjabat menjadi caleg? Putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 57 tahun 2013 menegaskan bahwa Menteri tak harus mundur untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat pendaftaran caleg ke KPU Pusat menyebut Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menjadi bacaleg yang akan maju di pemilu mendatang. Dari Partai Nasdem, Menkom Info Joni G. Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo maju sebagai caleg DPR RI. Dari PKB juga ada dua menteri yang akan maju sebagai caleg. Ada Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar, kader PKB lainnya yang juga menjabat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Angela Tanu Sudibio yang kini menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan nyaleg lewat Partai Perindo. Afriansya Ferinur, Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan akan menjadi caleg Partai Bulan Bintang PBB. Ia bahkan hadir langsung saat pendaftaran di KPU bersama ketum PBB Yusril Iza Mahendra. Jika melihat pengalaman di pemilu 2019 lalu, saat itu Jokowi mempersilahkan menterinya yang akan maju sebagai caleg. Saat itu Jokowi mengatakan, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tak harus mundur dari kabinet tetapi wajib cuti. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Di tengah sisa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, jangan sampai fokus kerja menteri yang maju jadi caleg terbelah dan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.